Usai melakukan berkas perkara P21 dari tim penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, Eri Zulfian yang tanpa dihadiri pengacara karena alasan masih di Jakarta langsung dibawa KLP Muaropadang. Pemindahan tahanan Eri Zulfian bertujuan untuk mensterilkan tersangka agar terhindar dari intervensi atau indikasi-indikasi dari pihak luar, sehingga mengganggu proses hukum korupsi dana fiktif yang kurang lebih 10 hari lagi diserahkan ke pengadilan Negeri Tipikor Padang. Eri Zulfian datang dengan mobil tahanan Kejaksaan Pariaman Jumat Siang. Polimpahan berkas perkara hukum Eri Zulfian dari tim penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut sempat memakan waktu 3 jam. Polimpahan atau penyerahan P21 tersebut Eri Zulfian tidak dapat didampingi oleh pengacaranya karena masih berada di Jakarta. Kasus hukum mantan Ketua DPRD Padang Pariaman itu berbeda dengan dua wakil Ketua DPRD dan seorang Sekwan DPRD Padang Pariaman. Karena korupsi dana fiktif makan dan minum DPRD Padang Pariaman yang dilakukan Eri Zulfian tercatat sejak tahun 2009-2010 dan 2010-2011. Sedangkan tiga tersangka lainnya yakni Desril Yani Pasha dan Yusalam selaku wakil Ketua DPRD serta Sawirman selaku Sekwan DPRD hanya terlibat korupsi dana fiktif makan dan minum tahun 2010-2011. Kalau pidung itu kan dari polisi ke jaksa, ini sama aja karena cuma pelaksananya jaksa aja. Jadi dari penyidikan kepada tut, jadi tahap dua istilahnya kita. Jadi sekarang diserahkan tersangka dan merambuti kepada JPU. Karena takut mempengaruhi saksi-saksi lain, karena kan itu ada saksi mahkota sesiapa. Jadi nanti kalau dipengaruhi bagaimanapun dia kan punya power. Dia kan ketua, yang lain itu kan anggota atau wakil. Jadi dia punya power untuk mempengaruhi yang lain. Jadi JPU merasa yakin hal itu akan terjadi. Makanya JPU menyampaikan kepada Kajari untuk diadakan penyesteril, seterilisasi ya. Keempat tersangka korupsi dana fiktif makan dan minum DPRD Padang Pariaman dikenakan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9 Undang-Undang Tipikor tahun 2011. Ditambah Pasal 55 KUHP tentang turut melakukan, ikut serta secara bersama-sama melakukan korupsi. Dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Rudiu Distira, Padang TV